Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sidi Rizky Mawahda Dari kelas B1 Ilmu Komunikasi Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sibernetika Teori sibernetika adalah Teori yang menekankan hubungan timbal balik Di antara semua bagian dari sebuah sistem pengaruhi informasi Antara sistem yang saling mempengaruhi Untuk bersikap positif dan negatif Di dalam teori sibernetika ada Teori penggabungan informasi Teori nilai konsistensi Teori tindakan yang beralasan Dan teori nilai ekspektasi Pertama saya akan menjelaskan tentang teori penggabungan informasi Teori penggabungan informasi adalah Pendekatan penggabungan informasi Atau information integration Bagi pelaku komunikasi Berpusat pada cara kita mengakumulasi Dan mengatur informasi tentang semua orang Objek, situasi, dan gagasan Yang membentuk sikap atau kecenderungan Untuk bertindak dengan cara yang positif Atau negatif terhadap beberapa objek Ide dasar dibalik teori ini Bergantung pada keseimbangan Keseimbangan, keyakinan, valensial, dan kreadibilitas Kedua, ada teori nilai ekspektasi Menurut Fisbein, ada dua macam keyakinan Pertama, yakin pada suatu hal Ketika Anda meyakini sesuatu Anda akan berkata bahwa hal tersebut ada Kedua, yakin tentang adalah perasaan Anda Pada kemungkinan bahwa hubungan ketentu ada Di antara dua hal Menurut teori ini Ada tiga sumber yang mendasarinya Antara lain Pertama, informasi dapat mengubah kemampuan Untuk meyakini atau bobot terhadap keyakinan tertentu Kedua, informasi juga dapat mengubah valensial dari sebuah keyakinan Ketiga, informasi dapat menambah keyakinan yang baru terhadap struktur sikap Ketiga, ada teori tindakan yang berharasan Pada teori ini menunjukkan bahwa semua faktor ini mencoba Untuk menyeimbangkan atau homestatis menambahkan lapisan lain dalam kompleksitas perilaku manusia Kelima, ada teori konsistensi Konsistensi adalah prinsip aturan dalam proses kognitif dan perubahan sikap Yang dapat dihasilkan dari informasi yang mengacaukan keseimbangan Sekian presentasi dari saya Apabila ada kesalahan, kata mohon maafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh